Saya minta bapak-bapak untuk menyelesaikan permasalahan konfes Al-Jahidun. Kalau tidak, kami sendiri yang akan melaksanakannya, mempereskannya. Kami cinta negeri ini atas dasar dengan hati, bukan atas dasar dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Hei, terima kasih. Hei, kita selesaikan kejalanan musyawanan. Menghalalkan segala cara dalam hal infak, infak bukan infak sebenarnya, iran paksa. Jadi di ini ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambilnya sodokan dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah, terus sholat juga belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Story Snipe Kemarin ada kabar bahwasannya pemerintah mulai ada tindakan Pemerintah seperti itu juga karena ada desakan dari kekuatan yang sangat besar Yang namanya masyarakat Karena bukan menjadi rahasia lagi bahwasannya Panji Gumilang Dengan ponpes azaitunya Ini sudah banyak kasus Tapi tidak pernah ada yang berani menangkap Walaupun korbannya melaporkan Ujung-ujungnya Kasusnya berhenti Ini adalah fakta Dan banyak juga berita Yang beredar Dan kesaksian-kesaksian Dari mantan korban Dari mantan alumni Dari mantan guru Dari mantan aparat NII Dan orang-orang yang terlibat Di azaitun Yang lebih tahu dengan seluk beluk Panji Gumilang Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan Dari pihak kemena kurikulumnya itu tidak menyimpang Ya bisa jadi Tapi kan statementnya jangan seperti itu Karena dari mantan Anggota Panji Gumilang ini mengatakan Panji Gumilang itu pintar Bersembunyi di balik azaitun Kalau yang ditampilkan kurikulumnya tidak menyimpang Tapi ada gerakan bawah tanah Yang harus diselidiki Nah inilah PR dari pemerintah Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan Kesesatan Panji Gumilang lagi Yang menyakiti hati umat Islam Kenapa Karena Panji Gumilang ini mengatakan Masjid itu adanya di Patikan Nah itu masjid apa Kemudian masjid yang ada di Indonesia Itu bukan tempat peradaban Tapi adalah tempatnya orang putus asa Dan pungutan uang Waduh waduh Aduh kacau ini Sesat ini Ngawur ini Mbak Panji Gumilang ini Ngawur Ngawur Umat Islam mana yang tidak sakit hatinya Ketika dikatakan seperti itu Ayolah warga Indonesia Kita bersatu Kita runtuhkan kerajaan Seh Panji Gumilang Karena ucapan-ucapannya Sudah ngawur Sudah menyesatkan Sudah banyak korban Sudah dari dulu Tapi orang ini Belum ditangkap Yang mengatakan seperti itu Dia sendiri Kita lihat videonya Saya ketika itu menyimpulkan Oh masjid itu adanya di Vatikan sana Di sini tempat orang-orang putus asa Masjid-masjid itu Mengapa? Hanya nungkuk Dipaksa ngisi kaleng Keluar selesai Ini masjid peranannya Katanya Sebagai pusat peradaban Nonsen Tidak ada Yang ada peradaban pungutan uang Keliling Kalau itu peradaban Memalukan Maknanya Orang yang masuk masjid ini Pelit Diedarkan kotak Baru ngasih Kalau peradaban Mestinya setiap Penghuni masjid ini Punya rekening khusus Untuk ditransfer ke Masjid Nah Kita sebagai umat Islam Harus marah Ketika Ada orang yang mengatakan Seperti itu Ini kan sudah melanggar Peraturan Perundang-undangan Di negeri ini Bahwasannya Kita harus Menghormati Pemeluk agama lain Aja harus dihormati Apalagi ini katanya Agama Islam Kok menyakiti hati Sesama muslim Ini Yang perlu Harus diruntuhkan Yang Ini mulutnya ini Seharusnya Harus disumpal Sama sendal Biar tidak bicara Seenaknya Padahal Dari Kesaksian-kesaksian Orang dalam Yang pernah berada Di Azaitun Panji Gumilang ini Sumber dananya Dari Anak buah-anak buah Dan pengikutnya Salah satunya Iuran Dan para Anggota-anggotanya Ini disuruh Meminta-minta Atau Mencari Dana Salah satu Korbannya adalah Para mahasiswa Yang disuruh Untuk Menggalang Dana Sebanyak-banyaknya Untuk Disetorkan Ke Panji Gumilang Itu sendiri Dan Parahnya Ini Panji Gumilang Ini Menghalalkan Segala Cara Untuk Mencari Dana Nah Lo Seenak Jidat Lo Ngomong Mulutnya Perlu Disumpel Sendal Biar Tidak Asal Jeplak Kita Lihat Kesaksian Ini Dari Ken Setiawan Menghalalkan Segala Cara Dalam hal Infaktur Infaktur Iran Paksa Jadi Di NII Ada Namanya Harta Ini Adalah Diambil Oleh Pimpinan Ayatnya Adalah Ambil Sotok Dari Mereka Untuk Membersihkan Diri Ada Lagi Kesaksian Yang Lebih Menarik Dari Mana Sumber Dana Azaitun Ini Yaitu Kesaksian Dari Salah Satu Mantan Aparat NII Yang Menjadi Anak Buah Seh Panji Kutilang Kita Lihat Bersama Guys Bahwasannya Zaitun Itu Adalah Didirikan Dengan Menggunakan Dana Sebenarnya Yang Sebenarnya Dari Awal Adalah Dana Dari Umat Umat Islam Negara Islam Indonesia Diambil Dari Infaktur Norakoh Kemudian Harokah Korban Harokah Kirok Jakat Emal Jakat Flot Dan Lain Sebagainya Ada Sembilan Sumber Sumber Keuangan Yang Mereka Gali Untuk Basah Saya Sekarang Untuk Memeras Dan Untuk Mehususkan Daripada Pondok Pesantren Zaitun Nah Loh Sekarang Ketahuan Kan Kamu Ternyata Lebih Parah Lagi Kamu Bisanya Cuma Membohongi Masyarakat Menipu Umat Kamu Tipu Dengan Berbagai Framing Kemudian Disuruh Menyetorkan Ke Kamu Semua Untuk Memperkaya Diri Dan Untuk Membangun Kerajaan Kamu Azaitun Makanya Kalau Ngomong Jangan Seenaknya Sekarang Ketahuankan Kamu Oh Oh Kamu Ketahuan Berbohong Lagi Menipu Lagi Tolong Pak Aparat Segera Amankan Ini Seh Panci Kutilang Yang Menyesatkan Umat Membodohi Umat Sudah Banyak Korbannya Nice Mentang Mentang Punya Kekuasaan Uangnya Banyak Banyak Pendukungnya Tapi Kalau Masyarakat Ini Kamu Bohongi Terus Kamu Hina Terus Kamu Rendahkan Terus Mereka Yang Dulunya Kamu Anggap Lemah Akan Menjadi Kuat Sekuat Kuatnya Dan Akan Menjadi Bumerang Bagi Kamu Sendiri Tunggu Saja Keruntuan Kerajaanmu Seh Panci Kutilang Sekarang Kekuatan Besar Sedang Berada Di Belakang Dan Siap Untuk Menghancurkan Kerajaan Al Zaitun Oke Pemirsa Itu Saja Berita Yang Masih Hangat Dan Seru Yang Menjadi Trending Topik Kali Ini Di Indonesia Kita Doakan Mudah-mudahan Pemerintah Berani Untuk Segera Mengambil Tindakan Tegas Dan Mengbungkam Mulut Seh Panci Kutilang Ini Oke Saya Akhiri Cukup Sekian Di Perjumpaan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inna Allah Layan Juru Ila Suarikum Wa Am Alikum Walakin Yang Juru Ila Kulubikum Wa Am Alikum Lo Tahu Artinya Sesungguhnya Allah Tidak Melihat Pada Wajah Dan Hartamu Tetapi Melihat Pada Hati Dan Perbuatan Muzi